Intro Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama aku Sinta Dan hari ini aku bakalan nge-review Tentang ini Ini adalah Poch Makeup aku Nah ini adalah poch makeup Yang selalu aku pake Kemana pun aku pergi Dan ini adalah Semua makeup yang aku punya Jadi aku taruh disini semua Dan semua makeup yang aku punya ini Pastinya yang selalu aku pake ya Jadi aku jarang banget nge-review Makeup-makeup yang bekas gitu Jadi kalo ada yang gak cocok di aku Atau bekas, aku biasanya kasihin Ke orang-orang Ataupun aku preloat gitu Jadi yang pasti di tas ini Adalah yang selalu aku pake Nah siapa yang penasaran? So kalo kalian penasaran Kita langsung lanjut aja ya Kita bedah satu-satu Apa sih isi yang ada Di dalam tas makeup ini Sebelumnya jangan lupa Klik tombol like, komen, dan subscribe ya Nah ini adalah penampakan Dan dari si poch wig aku Nah ini murah banget Aku belinya di Shopee Sekitar cuma 30 ribu aja Tapi ini tuh bener-bener kokoh banget Dia bisa muat banyak banget Kosmetik gitu Jadi buat kalian yang bingung Kalo mau travel Bawa kosmetik yang lengkap itu Dimana bisa beli banget poch ini Itu bener-bener bagus Nanti aku bakalan taruh di description box Buat linknya ya Nah sekarang kita buka Ini ada dua selecting gitu Terus kita buka ya Berantakan sekali Jadi si tasnya itu ada tiga layar Yang pertama ada yang untuk jaring-jaring Yang kedua ini untuk Menaruh kuas-kuas Dan menaruh lipstick-lipstick yang kecil ya Terus yang ketiga ini Yang bagian utamanya Kita mulai dulu Bahas dari yang pertama Nah ini ada di bagian jaring-jaringnya Nah di bagian jaring-jaring ini Aku selalu taruh kapas Kenapa aku taruh kapas? Karena ini sangat berfungsi banget Kalo kita lagi make up Terus misalnya kita belum membersihkan wajah Jadi aku pasti pake kapas dulu Sebelum make up Atau misalkan ada yang kecoret Eliner Atau misalnya lipstick kecoret Jadi bisa dipake banget kapasnya itu Dan dipake sama micellar water Nah ini juga micellar water Suka aku bawa kemana-mana Aku pake make-nya pons Karena ini bener-bener bagus Kalian bisa coba sendiri Jadi kalo pake micellar water pons itu Habis dihapus make upnya Tapi tetep cerah gitu Karena dia mengandung pahit mulia Nah selanjutnya Setelah di bagian ini ada kapas Terus aku taruh lipstick Ini dari madame G Nanti aku bakal taruh shadenya Karena agak blur ya Kalo di kamera Ini sebenernya aku jarang Lumayan jarang pake Tapi aku bawa aja Karena takutnya aku Suatu-suatu pencah keorengin Terus ini ada Suatu kan aku Nah ini adalah Dari Latulip Ini adalah Contour dan Highlight Jadi dia itu belinya sepaket gini Jadi langsung ada contour dan highlightnya Nah ini fungsinya untuk Mengcontour hidung kalian Pipit kalian Dan menghighlightnya gitu Jadi praktik banget Ini udah satu paket Aku juga suka Terus ini ada Silikon sponge Biasanya aku pake yang Apa sih Pake yang itu ya Gitu Gitu blender Tapi sekarang lagi Suka pake yang Silikon sponge Karena ternyata dia itu Bener-bener bisa ngeblend Si foundationnya Jadi meskipun Tidak terlihat Meyakinkan gitu Tapi ternyata dia Bagus banget Buat ngeblend Si foundationnya gitu ya Tuh 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 Sini ada pixie Nah ini pixie yang Cream blush Aku suka juga Nah ini yang Nomornya Nah ini yang nomornya Nomor satu Yaitu popter Kota Ini bagus banget Aku juga suka Jadi dia teksturnya itu Bukan powder ya Dia itu cream gitu Nah Jadi Gampang banget buat diblend ya Diclaim gitu tuh Texturnya Nah gitu lah Pokoknya Mantap pokoknya Clean yang dijaring-jaring itu Kita lanjut ke bagian yang kuas Nah ini aku Kuasnya tuh sedikit Siap aja Karena Aku gak pake banyak-banyak Ini cuman yang bener-bener Dibutuhin dan bener-bener Dipake aja Jadi ada kuas yang buat bedak Buat foundation Buat highlighter Dan buat alis-alis gitu ya Buat Buat concealer gitu deh pokoknya Nah ini ada eyeliner Ini eyeliner juga Kosokan aku banget Ini dari Maybelline Maybelline yang hypersub Yang warnanya merah Itu bagus banget Kalian boleh liat Si ujungnya itu lancip Lancip banget Jadi Gampang banget buat Dia aplikasiin ke Daerah mata Pokoknya buat pemula ini Aku rekombinasiin banget ya Maybelline hypersub Yang tutupnya itu Warna merah Karena dia Bener-bener gitu Terus disini ada Kayak shadow cream gitu Ini dari Madame G Bagus juga Jadi ketika kita Dibawurkan ke Mata kita itu Jadi kayak ada bling-bling gitu Jadi kayak eyeshadow Tapi bling-bling gitu Tapi teksturnya itu cair Sini ada lipstick Dari red lip juga Nah udah ya Ini kuas-kuas Untuk kita merapihkan Alis Untuk merapihkan Concealer Untuk membedak Memulas bedak Dan lain-lain Kita lanjut ke Yang terakhir Nah ini yang terakhir Yang terakhir itu Ini ada palette aku Kecintaan banget Ini dari Tropical Packation Dari Focalure Jadi ini Satu-satunya palette aku Karena aku gak suka Koleksi yang Sangat banyak gitu ya Tapi ini bener-bener Kepake banget Dan bener-bener worth it Sekali Saudara-saudara Jadi ini Sampai bolong Seperti ini Karena memang Selalu aku pake kemanapun Jadi aku mau ke sekolah Aku mau ke Berangkat kerja Aku mau main Pokoknya aku pake Si topical Packation Ini warnanya itu Bisa kalian liat ya Ada warna yang Shimmery Ini yang Shimmery Nah ini juga dia yang matte Nah jadi Ini bisa banget Kalau kalian buat sehari-hari Bisa pake matte nya Yang aku suka ini Yang camel Yang camel Sama yang heat Terus Yang ini buat kondangan Bisa buat lapisannya Ini bener-bener Pigmented banget Ini terlihat Seperti buluk ya Kalau di kamera Cuman kalau aslinya Ini bener-bener Bagus banget Oke Ini bagus Pokoknya aku belinya juga Murah apa itu Sekitar 80 ribuan Kalau gak salah Di Shopee Nah ini ada foundation-foundation Aku Aku punya dua shade Oh bukan dua shade Maksudnya dua karian Aku punya dari Focalure Ini yang skin Skin evolution Ini nomor dua Yang porcelain Aku suka banget Kalau mau hasilnya glowing Aku pakenya Biasanya yang Focalure ini Ini kalau aku Mau makeup aku Hasilnya matte Biasanya aku pakai Si Fit Me Dini Yang nomor 128 Ini bagus banget Matte Kita hasilnya Jadi kita Bener-bener Kayak Gak ada poli-poli gitu Pokoknya Ya matte lah Gak ada minyak-minyak Next Selanjutnya Aku punya Ini Pixie Aqua Beauty Nah ini untuk Setting spray Jadi untuk Selesai makeup Biasanya pakai ini Untuk menjaga makeup Biar tak hangat Mau dipakai sebelum Matte up juga Bisa banget Ini ada Abisal water yang tadi Yang pons Sukaan aku Terus ini ada Emina Bedaknya Ini juga cakep banget Ini aku pakai yang Dari Linnate Roast Powder Nomor light beige Ya Ini cakep banget lah Hasilnya Tuh Terus ini ada lipstick Lagi dari Medoin Powder Matte Yang Touch of Nude Hmm Gila bagus Terus ada Cushion Dari Pixie Nanti Glow Diri Cushion Ini sebenarnya Yang aku pakai juga Karena Kurang suka aja Tapi Ya udah lah Aku bawa gitu Cuman ini Emang agak berat sih Untuk natural Sengokan suka makeupnya Natural Tapi dia kayak terlalu Dempul gitu lah Tapi Bagus sih Kemain Nah ini ada Sunscreen Dari UV Favorite Floreal Nah ini tuh Lagi viral banget Karena memang bagus banget Mena aku dikasih tau temen aku Katanya Pakain ini bagus Terus aku cobain deh Bulu aja Ternyata bagus dan tanpa minyak Kulitnya bisa glowing Tapi Gak ada minyaknya gitu Jadi Sunscreen yang cocok di aku Sampai Satunya si Royal Kalau yang masalahan Mulai ya Dari banget Banyak banget Kalau di Inomaret Atau Avant Malah ada Testernya gitu Bukan tester Tapi ukuran yang travel Size gitu Yang buat Mobile Bagus pokoknya Nah ini Maskara aku Kesintaan banget Ada The Falsish Flash of Angel Ini tuh Kenapa aku suka Karena dia tuh Natural banget Sesuai dengan konsep hidup aku Yang Gak mau citar-citar banget Yang natural aja lah Aku punya ini Maskara juga Cuman satu Satu-satunya Tapi Ini tuh Worldwide Dan pasti kepake semua Karena aku gak suka Ngeleksi make up Yang dunia-dunia Itu tidak terpakai Yang bajir ya Jadi Aku bakal kasih liat ini Kalian maksudnya apa Aduh Berantakan Gantung Jadi maksudnya Aku bukain seperti ini Biar kalian tau Kalau kuasnya itu Beda-beda di Kuas maskara yang lain ya Jadi ya itu Cuman satu Satu doang Sisinya gitu Jadi gak Gak kayak yang lainnya Gitu Tuh Kayak gitu ya Pokoknya cuman satu Nah selanjutnya Kecintaan aku Juga ini Jadi Oriflame Radiant rose Ini hand cream Wangi juga Nah ini Jadi Kecintaan aku juga Ini adalah Shimmering stick Atau highlighter ya Jadi Bentuknya tuh Gampang banget Cuman diputer luang Dan ini tuh Langsung Langsung memberikan High-glide gitu Jadi kalau mau kalian Hasil makeupnya Blowing Shending Shimmering Dan splendid Bisa deh Shimmer lipstick juga Di wadah Ini ada eyebrow kit Jadi aku kalau pake alis Gak terlalu suka Yang pakai pensil-pensil Karena kan Sukanya natural Jadi pakainya yang Wadah eyebrow kit Ini udah lengkap banget ya Jadi ada Yang warna coklat tua Coklat muda Lalu ada si konsernya Terus dikasih spully Dan dikasih Untuk Apa sih Untuk memasih alisnya Nah Selanjutnya Kalau misalkan kurang rata Aku pake alisnya Aku beritulin Pakai si konser Best Lipix ini Itu Terus ada baby skin Ini primer Untuk menentuk polipode Terus banget Pokoknya Semua makeup Yang ada disini Adalah Yang bener-bener Aku pake Maksudnya Yang aku rekomendasiin ke sekalian Jadi aku jarang banget Punya makeup yang Lebih dari satu Maksudnya Kalau gak kepake Terus aku kasih Ataupun Gak aku simpen Aku Ataupun aku jual Jadi Gak mau banget ya Pokoknya mau bajir Jadi ini semua Method yang aku rekomendasiin ke kalian Untuk kalian yang mau Boleh banget Samaan ke aku Atau kalian yang mau nanya-nanya Seperti produknya Bisa juga Please kolom komentar ya Oke Nah udah Segitu aja Video dari aku Semoga bermanfaat Dan semua makeup Make up Yang ada di kas ini Bener-bener Yang aku rekomendasiin Banget Dan yang bener-bener Aku pake So buat kalian yang mau Samaan Mudah banget Semoga video ini Bermanfaat ya Kita jumpa lagi Minggu depan Bye bye Bye